Vaping Attitude Jadi ada baiknya kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita Salah satunya untuk menjaga yang namanya norma kesopanan Ini adalah etika vaping menurut gue Satu, jangan nge-vap di tempat dimana kita gak boleh merokok Misalkan di mal, di kantor, di kendaraan umum Terutama tempat yang udah jelas ada tulisan no smoking Karena menurut gue tidak sopan dan juga bisa mengganggu orang yang ada di sekitar situ Ya kalo semisalnya kantor lo bolehin vaping Dua Misalkan kalian udah di outdoor pun Coba deh cek angin dulu Jangan sampe uap kita itu kemana-mana kena orang yang gak ngerokok ataupun nge-vap Menurut gue lebih baik buang ke bawah Oke lo bilang gak mengganggu secara ini vap kok Tapi penglihatan secara visual itu mengganggu menurut gue Apalagi masih banyak banget orang yang menganggap vap itu berbahaya Tiga Jangan nge-vap di dekat anak-anak Memang dibilang bahwa second hand vaper atau pasifnya vaping Itu memiliki kandungan sedikit sekali nikotin bahkan tidak berpengaruh sebenarnya Tapi ini lebih menuju masalah etika Ngapain lo nge-vap atau nyembur uap lo ke depan anak kecil Empat Jangan ninggalin device maupun liquid kalian secara sembarangan Nanti kalo anak lo nyobain Atau bahkan diminum liquidnya Lo yang pusing Lima Kalo ada perokok Jangan dijauhin Atau bahkan lo cemoh Seakan-akan vap itu paling bener Apalagi lo semburin uapnya ke arah mereka Dipatok wira Baru terasa lo Ingat guys Stay low profile Enam Jangan ngisevip orang lain tanpa izin Mungkin aja dia gak mau bibirnya dia itu nyampur sama bibir lo Lo bayangin kalo ada kerak kering bekas ludah lo Minta izin lah Sopan Tujuh Jangan pernah ngedrip liquid sembarangan di device orang lain Ganti kapas capek Coy Sekali lagi Minta izin dulu Dan delapan Kalo udah bawa device Bawa juga liquidnya Liquid sekarang tuh udah murah Stop lah fakir liquid Malu lah So guys Vap with attitude Kalo misalnya kalian ngevap cuma untuk pamer Coba pikir lagi deh Kemarin gue baru aja Gue lagi isi bensin Tiba-tiba mobil depan gue Ada anak ABG tanggung keluar dari mobil dan ngevap di pom bensin Apa sih tujuannya? Biar diliat orang lo ngevap Bego Pedoman paling mudah untuk gue adalah Peraturan mengenai merokok Berlakukan untuk vape Gak boleh ngerokok Yaudah lah Gak usah ngevap Jangan dengan alasan Ini vape kok Bukan merokok Bukan karena lo gak dilarang Lo bisa seenaknya Gue paling gak demen kalo ngeliat orang ngevap sembarangan di dalam mall Seriously Kalian ngebuat vape ini terlihat buruk di mata masyarakat Percuma device kalian keren Pake coil Alien, vape engineer Kapas Mahal Tapi kalian gak punya etika Ingat guys Vapers Santun Buat kalian Vapers yang gak ngapain hal-hal tersebut Alias kalian Vapers Santun Tiga jempol buat kalian So guys itu vaping with attitude menurut gue Apa vaping attitude yang belum ada di video ini menurut kalian? Oke guys I'm Vape Engineer Signing out See you next time Boop Hello Hi Bye 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 Buk Bye